Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda pemirsa GATV? Gate News kembali hadir menjumpai anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Informasi mengenai aparatur sipil negara atau ASN yang berkeliaran pada jam kerja akan menjadi rangkaian Gate News pada hari ini Bersama saya Ovi Sofia, inilah Gate News selengkapnya Ya pemirsa kita awali dengan berita pertama Kemeriahan hut Kebupaten Lombok Utara ke satu dasar warsa memberikan kesan tersendiri bagi masyarakat Lombok Utara Antusias masyarakat Lombok Utara terlihat dari semua desa yang hadir dan membawakan hasil bumi mereka dengan menggunakan baju khas daerah yang memiliki makna tersendiri Kabupaten Lombok Utara sudah memasuki usia ke-10 tahun sejak pemekaran otonomi dari Kabupaten Lombok Barat dan menjadi kabupaten termuda di Nusa Tenggara Barat Di usia yang masih begitu muda, Lombok Utara sudah bisa memperlihatkan prestasi hingga kekancah nasional dan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia Kemeriahan hut KLU yang ke-10 ini menghadirkan dan menampilkan banyak atraksi dan kesenian masyarakat serta menampilkan produk-produk khas daerah Kemeriahan hut ini dirangkai dengan harga nasi yang ke-25 dan Lombok Utara menjadi tuan rumah Uniknya, masyarakat dari 33 desa memakai baju adat khas masing-masing dengan menyuguhkan berbagai pertunjukan kebudayaan sambil membawa hasil bumi dan kesenian khas Kreativitas masyarakat nampak dengan berbagai hasil bumi yang ditampilkan mulai dari kopi, jagung, padi, dan lain-lain Untuk hut KLU yang ke-10 hari ini Alhamdulillah berjalan lancar, terutama saya sebagai pembawa acara Saya rasa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya Terlebih dalam rangkaian festival Festival adat dari parade desa Dari seluruh desa sekabupaten Lombok Utara 33 desa, saya rasa lebih dikemas menarik lagi Semoga kabupaten Lombok Utara Menjadi lebih baik lagi Menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Aris Munandar, KET TV Pernyataan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-25 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Dipusatkan di Kabupaten Lombok Utara Harganas ke-25 kali ini mengambil tema Hari Keluarga, Hari Kita Semua Upacara peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-25 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Dipusatkan di Kabupaten Lombok Utara pada hari Sabtu 21 Juli 2018 mulai pukul 8 Wita Kegiatan upacara Harganas ke-25 ini bertepatan pelaksanaannya Dengan hari kelahiran Lombok Utara yang ke-10 Sehingga kegiatan peringatan Harganas ke-25 ini Akan dilaksanakan secara bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Utara yang ke-10 Upacara peringatan Harganas ke-25 di lapangan Tio Tata Tunak Kabupaten Lombok Utara Dihadiri oleh beberapa tamu undangan Antara lain, Wakil Gubernur NTB, Penyuluh Kependudukan, dan Kader KKBPK Hadir juga dalam upacara peringatan Harganas ke-25 PLT Kepala BKKBN Republik Indonesia, Dr. Sigit Prihutomo MPH NTB itu kan di angka 2,5 Di angka nasional sekarang 2,4 Kita punya target di 2019 itu harusnya mencapai 2,3 Dan sebetulnya target yang paling bagus adalah nanti di 2,1 Angka kelahiran Jadi angka kelahiran ini juga di mana-mana kelihatan relatif dengan Dengan identik dengan tingkat keekonomiannya Mudah-mudahan di Lombok Utara ini ke depan akan menjadi lebih baik Apabila pertambahan penduduknya juga mungkin dikontrol dengan baik Hari keluarga tahun ini mengusung tema hari keluarga hari kita semua Dan memiliki slogan cinta keluarga cinta terencana Yang memiliki arti cinta yang tumbuh dan berkembang dalam hati sanubari individu keluarga Merupakan buah dari suatu proses yang terencana sebelumnya Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan, KET TV Pemirsa Grand Launching Bank Daerah Nusa Tenggara Barat atau Bank NTB Cabang Tanjung Yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Utara yang ke 10 tahun tanggal 21 Juli 2018 Memberikan peluang dan kemudahan besar bagi masyarakat Kabupaten Lombok Utara Untuk berinvestasi dan memperoleh modal usaha Bank Nusa Tenggara Barat, Kantor Cabang Pembantu Tanjung Merupakan salah satu bank daerah yang ikut andil dalam pembangunan Kabupaten Lombok Utara Meski Kabupaten Lombok Utara baru berusia 10 tahun Akan tetapi Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Pembantu Tanjung ini Sudah mampu berkontribusi Memberikan kenyamanan kepada masyarakat Lombok Utara untuk berinvestasi Selain itu juga memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh modal usaha Kini Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Pembantu Tanjung hadir dengan gedung yang megah Dan memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada nasabahnya Serta dihadirkan dengan mesin anjungan tunai yang lengkap Grand Launching ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama Bank Nusa Tenggara Barat Komar Subakir Gubernur NTB, Bupati Lombok Utara, dan OJK Bank NTB Cabang Pembantu Tanjung Salah satu bank dengan bangunan termegah di Kabupaten Lombok Utara Terpanjang praktik kulitunya Awalnya memang di sini Kemudian digeser tempat selat Dan akhirnya ini tempat yang paling optimal Yang nanti bisa terrealisasi sepenuhnya di bulan Agustus Dari Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Aris Munandar Ket TV Pemirsa akibat cuaca ekstrim Harga sejumlah kebutuhan pokok seperti telur ayam melambung tinggi di pasar tradisional taliwang Harga telur yang sebelumnya Rp45.000 per terainya naik menjadi Rp48.000 per terainya Dalam waktu sepekan terakhir sejumlah bahan pokok seperti telur ayam mengalami kenaikan di pasar tradisional tanah mirah taliwang Kabupaten Sumbau Barat Harga telur yang sebelumnya Rp45.000 per terai naik menjadi Rp48.000 per terainya Kenaikan harga tersebut tipicu cuaca ekstrim dan langkanya pakan ayam untuk ayam petelur Selain itu pasokan telur dari Pulau Lombok dan Pulau Jawa yang mengalami penurunan selama sepekan terakhir Kenaikan harga telur tidak hanya terjadi di Kabupaten Sumbau Barat Namun di beberapa daerah di Indonesia juga terpantau mengalami kenaikan yang cukup drastis Tidak hanya itu tingginya harga telur juga berdampak pada sepinya pembeli di pasar tradisional taliwang Sedangkan untuk mengurangi pengeluaran yang besar untuk membeli telur Pembeli mensiasati dengan membeli telur eceran sesuai dengan kebutuhan Hal itu dilakukan untuk mengurangi pengeluaran Dari Kabupaten Sumbau Barat Untuk meminimalisir ASN yang berkeliaran pada jam kerja Satpol PP Kota Mataram lakukan razia di sejumlah pusat perbelanjaan Dari hasil razia ada 6 ASN yang ditemukan berkeliaran pada jam kerja Satpol PP lakukan razia pada sejumlah pusat perbelanjaan yang ada di Kota Mataram Tempat yang dikunjungi diantaranya Pasar Dasan Agung, Pasar Pagesangan, Episentrum, dan Mataramol Budi Wartono, Kabit Sumber Daya Aparatur mengatakan ditemukan 6 ASN yang berkeliaran pada pusat perbelanjaan Di antaranya ditemukan 2 ASN di Pasar Dasan Agung, 3 ASN di Pasar Pagesangan, dan 1 ASN di Episentrum Alasan dari masing-masing ASN ini adalah membeli kebutuhan sehari-hari yang bersifat pribadi Sementara itu, ASN yang ditemukan tidak hanya berasal dari daerah Mataram, namun juga dari luar daerah Seperti 1 ASN yang ditemukan di Episentrum merupakan Pemkap Kabupaten Lombok Utara dan 1 Guru SD dari Lombok Barat Kita menemukan beberapa ASN, 2 di Pasar Dasan Agung, kemudian seharusnya 3 di Pasar Pagesangan Tapi 1 sempat melarikan diri dengan alasan ya semacam mau mengambil data lah, surat tugas dan sebagainya Tapi ternyata diikuti oleh petugas dia lari, jadi tidak sempat kita data, hanya sempat menyebutkan nama Dia berasal dari salah satu puskesmas tadi di kota Mataram Razia ini rencananya akan dilakukan secara rutin, guna meminimalisir ASN yang berkeliaran pada saat jam kerja di luar kantor Sementara itu, sebagian awal, razia yang dilakukan ini adalah bentuk sosialisasi berupa pencatatan data saja Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, GetTV Sebanyak 600 pelajar asal Pulau Bali, Lombok dan Pulau Sumbawa menggelar kegiatan Bakti Sosial di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Kegiatan ini digelar untuk ajang silaturahmi antar pelajar, serta memumpuk rasa sosial sejak usia dini Sebanyak 600 pelajar dari 3 pulau, yakni Pulau Bali, Lombok dan Sumbawa berkumpul di kota Sumbawa besar dalam rangka kegiatan sosial sekaligus ajang silaturahmi antar pelajar 3 pulau Kegiatan yang dilaksanakan secara bergiliran di Bali, Lombok dan Pulau Sumbawa ini digelar dengan aneka kegiatan kerohanian, aksi sosial dan silaturahmi antar pelajar Beberapa kegiatan diantaranya ada pentas seni, diskusi kerohanian, bersih sampah di jalan, mengecat rotoar di jalan-jalan utama kota Sumbawa besar dan juga kegiatan donor darah Esther, salah seorang pelajar asal Pulau Bali mengaku, senang bisa ikut aksi sosial ini seperti donor darah, karena bisa membantu sesama yang membutuhkan Selain donor darah, kegiatan bersih-bersih sampah dan mengecat rotoar dan median jalan juga akan menambah keindahan kota Namun yang terpenting, kegiatan ini bisa menjalin silaturahmi antar sesama pelajar dari 3 pulau ini Untuk dari 3 pulau, yaitu Pulau Bali, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa disebut dengan acara JOM Katanya itu pertama ada bensin, selain itu juga ada sesi seminar tentang kerohanian, tapi yang khusus untuk milenial Terus ada kegiatan sosial lain? Ada juga baktifasi ya, kegiatan sosial ini kita membersihkan gereja, terus juga mengecat jalan, dan juga ada yang ke Gua Maria Diharapkan dengan kegiatan ini akan meningkatkan pengetahuan pelajar, menumbuhkan rasa kepedulian sejak dini, serta menjadi ajang silaturahmi antar pelajar Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, Ket TV Emomirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat menggelar rapat pleno terbuka Pendetapan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan atau DPSHP Dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 mendatang Pleno Pendetapan dan Rekapitulasi DPSHP digelar di Aula Sernuraya, Kota Sumbawa Besar Dihadiri semua Komisioner KPU, Anggota Panwaslu Sumbawa, PPK, PPS, Disduk Capil, serta perwakilan dari Partai Politik Ada pun hasil dari pleno tersebut, yakni menetapkan sebanyak 330.588 pemilih Dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 164.235 dan pemilih perempuan sebanyak 166.335 Pleno ini juga menetapkan sebanyak 1.517 TPS di 24 kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sumbawa Ketua KPU Sumbawa Syukri Rahmat mengatakan bahwa hasil dari rapat pleno ini nantinya akan diumumkan pada tanggal 29 Juli 2018 Setelah diumumkan, kemudian akan ada perbaikan pada tanggal 30 Juli hingga 12 Agustus Kemudian penyampaian hasil perbaikan DPS HP oleh PPS ke KPU Sumbawa dilakukan pada tanggal 2 Agustus hingga 15 Agustus Selanjutnya, penetapan daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu tahun 2019 Akan dilakukan pada tanggal 12 Agustus sampai 21 Agustus 2018 mendatang Kami bersyukur pada hari ini KPU Kabupaten Sumbawa kembali menggelar rapat pleno terbuka Rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan Yang sebelumnya telah dilakukan pleno di tingkat kecamatan masing-masing di wilayah Kabupaten Sumbawa DPS HP ini adalah dalam rangka kita menghadirkan daftar pemilih tetap nanti Yang akan akhir sekitar pada bulan Agustus 2018 akan datang Sebelum dilakukan penetapan DPT, KPU berharap kepada berbagai pihak termasuk dari pihak parpol Agar dapat memberi masukan agar DPT untuk pemilu tahun 2019 benar-benar akurat dan valid Diharapkan masukan dan tanggapan dari berbagai pihak, DPT yang dihasilkan untuk pemilu 2019 Betul-betul DPT yang akurat dan valid supaya tidak ada protes di kemudian hari Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang, Ket TV Rencana perluasan parkir di RSUD Kota Mataram sampai saat ini belum dapat direalisasi sepenuhnya Hal ini dikarenakan lahan masih diperdebatkan Pasalnya warga menolak pembelian lahan dengan harga yang ditawarkan pemerintah Perluasan parkir di RSUD Kota Mataram belum bisa terrealisasi sepenuhnya Hal ini dikarenakan belum adanya titik temu dari permasalahan lahan Lahan warga masih diperdebatkan lantaran warga menolak harga yang ditawarkan Pemerintah mengajukan penawaran tertinggi sebesar 200 juta rupiah per are Hal ini pun disampaikan Kepala Badan Keuangan BKD Kota Mataram, Syakirin Hukmi Nilai tersebut berdasarkan kajian Tim Apraisal yang sebelumnya sudah terbentuk Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah meminta waktu Sehingga wali kota Mataram nantinya bisa berbicara dengan masyarakat yang direncanakan pada acara gebiar Lantaran banyak masyarakat yang diundang Syakirin pun berharap adanya pembicaraan antara wali kota Mataram dan masyarakat ini Permasalahan lahan parkir dapat selesai Sehingga bisa direalisasi sepenuhnya Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati, KET TV Sebagai langkah untuk menangani lonjakan volume sampah di kawasan Asrama Haji M. Berkasilombok Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Mataram menyediakan dua unit kontener sampah tambahan di lokasi tersebut Sampah plastik, kulit buah hingga kacang-kacangan terlihat berserakan di sepanjang jalan sekitar kompleks Asrama Haji M. Berkasilombok Provinsi Nusa Tenggara Barat Kondisi ini tentu dipicu oleh meningkatnya aktivitas jual beli di sekitar Asrama selama musim haji 2018 Lantaran banyak keluarga pengantar jemaah calon haji yang berbondong-bondong datang Demi melepas keberangkatan keluarganya Oleh sebab itu, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Mataram menyediakan dua unit kontener sampah tambahan di Asrama Haji Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Mataram, Irwan Harahadi Ia menjelaskan jika peningkatan volume sampah tidak begitu signifikan Dimana perharinya produksi sampah hanya berkisar antara 5-10 kubik per hari Sehingga dua kontener saja dianggapnya sudah cukup Lebih lanjut diakuinya kondisi tersebut bersifat insidentil Dan akan bertahan hingga dua minggu ke depan Dimana jika musim pelepasan haji telah usai Volume sampah akan kembali normal Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Elsa Manorangi, Ket TV Pemirsa berkah musim haji Tak hanya dirasakan oleh para calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci Namun rasa syukur serupa juga dirasakan puluhan pedagang kaki lima dadakan di sekitar Asrama Haji Lantaran pendapatan yang meningkat drastis hingga jutaan rupiah perharinya Jika biasanya jalan Dr. Sujono lingkar selatan selalu nampak lengang Dalam sepekan terakhir suasana berbeda mulai terlihat Puluhan pedagang kaki lima tumpah ruah di sepanjang jalan Khususnya di sekitar Asrama Haji Embarkasi Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat Dari penjual cilok, bakso, makanan ringan, nasi bungkus, minuman, mainan Hingga yang menjual perlengkapan haji berjejer di sepanjang jalan Keberadaan mereka bukan tanpa arti Mencoba keberuntungan demi sesuap nasi Dengan memanfaatkan ramainya kunjungan para pengantar calon jemaah haji Yang biasanya selalu meramaikan kawasan tersebut Seperti penuturan salah seorang penjual perlengkapan haji, Arifin Pedagang kopiah yang biasanya membuka lapaknya di Pasar Mandalika ini Mengaku pendapatannya cukup meningkat Jika di hari biasanya hanya mendapat 200-300 ribu rupiah perharinya Kini ia bisa merauk 500 ribu rupiah hingga 1 juta perharinya Meski demikian, jika dibandingkan dengan tahun lalu Musim haji tahun ini disebutnya cukup sepi Lantaran, tahun lalu biasanya ia merauk pendapatan hingga 4 juta rupiah Kondisi ini dinilainya karena sebagai keluarga pengantar Khususnya jemaah haji asal Lombok Tengah dan Lombok Timur Lebih memilih mengantar saat di bandara dibandingkan saat di asrama haji Memang ada, misalnya kita sekarang ini ya sama, banyak sama kritis Yang lihat ya kemarin-kemarin dulu kalau kita jualan dapat ya Kalau tekan Lombok Timur, sekarang sudah ada beberapa sahabat, sama aja Harga yang ditawarkan Arifin untuk dagangannya pun cukup bervariasi Untuk kopiah, ia bandrol dengan harga 10.000 sampai 50.000 rupiah tergantung jenisnya Dan untuk cilbab, dibandrol seharga 25.000 rupiah sampai 80.000 rupiah tergantung modelnya Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Manorangi, GAT TV Ibu Mirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada GAT News kali ini Perbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Saya Ovi Sofia, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton!